Bagaimana jika bacaan Al-Quran masih belum begitu bagus tajwidnya, apakah Al-Qurannya juga bersaksi? Membaca Al-Quran ternyata tajwidnya masih jelek, makhrutnya masih jelek, ya tentunya kita perbaiki jamaah sekalian. Kita tahu bahwa bacaan kita enggak bagus, maka kita perbaiki. Ngumpung masih hidup, bisa insyaallah. Asalkan kita ini bersemangat untuk berusaha memperbaiki bacaan kita. Belajar tahsin, jangan langsung ketahfiz, menghafal Al-Quran. Tapi kita perbaiki dulu, insyaallah banyak yang berhasil. Awalnya semuanya kita sama, saya dan anda semua kita sama tanpa memiliki ilmu ketika kita terlahir di alam dunia ini sama semuanya, tanpa ilmu. Tapi kemudian ada di antara kita, bisa baca Al-Quran lancar, bagus tajwidnya. Karena memang usaha, Allah berikan kemudahan. Karena Allah melihat orang ini ada usaha. Tapi kalau tidak mau berusaha, tidak mau belajar, tetap bacaannya berantakan, tajwidnya berantakan, makhrutnya berantakan, ya tentu ini dosa.